Pemirsa minyak kita atau minyak goreng bersubsidi dari pemerintah mengalami kelangkaan di pasar. Akibat langkanya minyak goreng tersebut, para pembeli pun beralih ke minyak goreng lain dan dampaknya harga minyak curah mengalami kenaikan. Untuk memantauannya telah terhubung bersama kami, Rama Soekarta dari Tanjung Duren, Jakarta dan Reda Pulpi dari Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Jakarta terlebih lalu dari Rama Soekarta. Selamat pagi Rama. Dari pantauan Anda di Tanjung Duren, apakah minyak kita masih langka di sana? Baik Gemba dan Pemirsa, persediaan minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau dengan merek minyak kita terpantau langka di Pasar Kopro, Tanjung Duren, Jakarta Barat, tempat saya melaporkan. Bukan hanya di sini, namun juga di beberapa titik di Jabodetabek dan juga beberapa daerah di Indonesia. Dan tadi setelah saya bertanya-tanya kepada para pedagang sembako di sini, memang mereka tidak ada yang memiliki stok minyak kita. Hal ini dikarenakan dari distributor yang mengirimkan stok minyak kita itu sudah berhenti untuk mengirimkan stok dari minyak kita itu sendiri. Terakhir, ketika dijual pada dua bulan yang lalu, minyak kita sudah naik sampai angka 16.000 rupiah. Padahal harga eceran tertingginya yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 14.000 rupiah. Sebenarnya hal ini adalah sebuah ironis karena pada awalnya, pada Juli lalu, minyak kita diluncurkan untuk menjadi angka yang... Saat ini saya sudah berada di salah satu toko sembako di kawasan Pasar Kopro di Tanjung Duren. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yanto. Oke, Pak, boleh diceritakan sejakapa minyak kita ini melaka di Pasar Kopro, Pak? Sekitar dua bulan. Kalau boleh tahu, apa sih Pak penyakitnya? Awal pertama itu, dua bulan yang lalu itu minyak itu, jadi harganya itu nggak bisa kita jual 14.000 lagi. Sedangkan kan di situ tertera 14.000. Sedangkan di situ awalnya itu kita harus beli, tapi dikasih bandit. Semacam gini. Jadi kita harus jualnya begini 20.000, kalau harganya 14.000. Kalau nggak pakai ini, jadi jualnya 16.000. Tapi udah dua bulan ini kita nggak jual. Ketika ada kenaikan harga, dan juga sekarang barangnya sudah tidak ada, apakah ada komplain dari masyarakat, Pak? 40.000. Banyak yang mencari masih. Sekarang banyak yang mencari ya, Pak? Banyak. Dan sekarang karena minyak kitanya langka, itu masyarakat pakai alternatif apa, Pak? Sementara pakai ini, Pak? Ini, litri. Baik, terima kasih Pak Yanto. Gemah dan pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan salah satu penjual sembako di Pasar Kopro, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan memang kelangkaan minyak kita ini banyak disayangkan oleh para konsumen. Karena sekarang, dikarenakan minyak kita sudah tidak ada lagi di pasaran, mereka harus berganti ke minyak lain dan juga minyak curah. Gemah. Baik, dari Jakarta kita akan coba beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pulpi. Apakah di lokasi Anda saat ini minyak kita masih langka? Dan apakah ada tindakan dari disperdag Jawa Tengah untuk mengantisipasi kelangkaan minyak di sana? Ya, Gemah, untuk di Pasar Karangayu, Kota Semarang, memang sejak Desember 2022 terakhir kemarin, untuk minyak kita ini sudah mulai sulit dicari. Bahkan sekarang, kami tidak dapat menemui minyak kita di kios manapun. Ini pembeli menyebut dikarenakan mereka mendapatkan harga minyak kita dari supplier dengan harga yang tinggi, yaitu 15.000 rupiah. Sementara, untuk harga eceran tertinggi atau HET, yang adalah 14.000 rupiah. Itu berarti mereka akan rugi jika mereka tetap menjual minyak kita. Tentu ini menimbulkan banyak polemik begitu dan juga banyak protes dari sejumlah pembeli karena minyak kita ini merupakan salah satu merek minyak yang menjadi primadona di Kota Semarang karena harganya yang murah namun memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan minyak curah. Sebagian besar yang menggunakan minyak kita ini merupakan pembeli yang merupakan pedagang makanan jadi atau pedagang gorengan sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan minyak kita dibandingkan minyak curah. Kemudian selain minyak kita, untuk minyak dengan merek lain yang kemasan ini pun juga mulai sulit ditemui untuk ukuran 1 liter dikarenakan ketika mereka mendapatkan stok, ini biasanya akan habis dalam waktu singkat 1 atau 2 hari padahal biasanya ini dapat digunakan stok selama 1 minggu. Kemudian ini hanya menyisakan minyak goreng kemasan dengan ukuran 2 liter padahal untuk merek-merek ini memang sudah mengalami kenaikan sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah per liternya. Ini membuat pembeli mereka mengurangi pembelian minyak. Jika mereka ingin beralih pun ini sedikit sulit karena di pasar Karangayu sendiri untuk minyak goreng curah ini juga sudah mulai sulit dicari selama 1 bulan belakangan. Meskipun dari Disperindak Jawa Tengah melalui distributor minyak goreng curah ini sudah melakukan dropping di sejumlah pasar besar seperti pasar Karangayu, pasar Jawa, pasar Bulu, pasar Gayam Sari dan sejumlah pasar lainnya untuk menekan dan juga meratakan harga. Memang minggu kemarin kami juga sempat memantau bahwa harga minyak goreng curah di pasar Karangayu ini harganya berbeda-beda alias tidak merata. Ada yang menjual di harga 15 ribu, 16 ribu, bahkan hingga 17 ribu rupiah. Ini dikarenakan mereka kesulitan mencari distributor minyak goreng curah sehingga mereka harus mencari hingga keluar kota sehingga harganya pun melambung tinggi ketika sampai di tingkat pengecer atau pedagang pasar. Kemudian dari Disperindak Jawa Tengah meminta distributor untuk melakukan dropping dengan harga yang rata yaitu 13 ribu 500 rupiah masing-masing pasar. Ini diberi stok 200 jirigen, ini juga diharapkan untuk dapat mengontrol harga minyak goreng curah di pasar Karangayu, kota Semarang. Begitu. Gemah? Iya, Rehda, untuk saat ini apakah pembeli memiliki antisipasi lain untuk mengganti minyak kita ini? Apakah mereka memiliki pilihan lain untuk membeli minyak goreng? Iya, untuk pembeli yang biasanya membeli minyak kita memang mereka terpaksa membeli minyak goreng curah dengan harga yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan minyak kita yaitu sekitar 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogramnya. Ini dikarenakan mereka tidak punya pilihan lain lagi. Dikarenakan minyak goreng, minyak kita ini tidak dapat ditemui di pasar Karangayu, kota Semarang bahkan di sejumlah pasar lainnya. Dan sedangkan untuk minyak goreng kemasan dengan merk lain ini harganya sudah terlalu tinggi naik sekitar 2 ribu hingga 3 ribu rupiah per liternya, bahkan untuk ukuran 1 liter pun tampaknya sudah habis terjual dan hanya menyisakan 2 liter, di mana 2 liter ini harganya pun juga sudah tinggi lebih dari 50 ribu rupiah. Tentu ini membuat para pembeli harus mengurangi pembelian minyak goreng mereka. Mereka terpaksa mengurangi kegiatan menggoreng mereka. Ini hampir sama seperti kejadian sekitar 5 bulan yang lalu di mana minyak goreng ini langka di pasaran. Namun meski begitu dari pembeli ini mereka menyebut bahwa ini merupakan fenomena yang biasa karena mereka masih menganggap ini merupakan hal yang biasa terjadi ketika jelang bulan Ramadan mengingat sekitar 1,5 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Meski begitu mereka berharap agar minyak goreng ini dapat segera dapat teratasi permasalahan kelangkaan minyak kita agar mereka dapat kembali menikmati minyak kita untuk mereka beli. Gemah. Baik, terima kasih informasi Anda Reda Pulpi langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Rama Soekarta dari Tanjung Dore, Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman.